Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Saya akan memperlihatkan satu teknik yang mungkin tidak banyak orang juga mau membagikan ataupun juga mau memperlihatkannya. Saat ini kami menggantung speakernya seperti ini. Satu menghadap ke arah depan dan satu lagi sebagai monitor ke arah mimbar di sana. Dan ini microphone ukur ada di sana. Apa yang harus kita lakukan dengan cara seperti ini? Karena ini seringkali banyak jadi pertanyaan bagi banyak orang bagaimana kita melakukan pengukuran untuk seperti ini. Apakah harus seperti biasa atau bagaimana? Mari kita lihat layar Smart Life. Di sini saya masih menggunakan sound card murah. Dan ini adalah Ugreen yang seperti video sebelumnya kita bisa saksikan. Bentar, saya akan mute dulu sebagian yang tidak kita perlukan. Saya hanya membuka speaker paling depan. Dan seperti biasa kita buat minta dulu Smart Life membaca. Ini gambarnya sudah kita dapatkan. Baik. Saya akan hidupkan speaker yang yang berlukan. Kalau pemirsa perhatikan di sini. Saya perbesar gambar Smart Life saya. Ada pembesaran di sini, di sini. Terutama ini karena speaker yang berlawanan. Namun fasanya tidak terganggu. Tidak terlalu banyak terganggu. Jadi kita bisa lihat ini dan ini. Kalau gedungnya bergema, ini akan menjadi masalah besar. Saya akan perlihatkan pada pemirsa. Bagaimana kalau ternyata ini dalam posisi speaker yang berlawanan arah itu. Dalam posisi dia negatif. Mungkin susah dilihat di layar. Tapi saya akan ubah jadi positif. Kemudian kalau kita lihat di sini apa yang terjadi. Ini posisi awalnya. Sebentar kita akan lihat. Pemirsa bisa perhatikan ini mulai naik. Ada bagian-bagian tertentu yang tadinya tidak naik. Dia mulai naik. Jadi saya memilih posisi polaritas terbalik. Saya balik dulu. Kita lihat lagi layar spotlight. Nah kelihatan ini mulai menurun di sini. Di sini. Jadi ini tetap ada pembesaran. Tapi ini lihat kembali lagi ke awal. Ini juga kembali lagi ke awal. Oke. Pemirsa apa yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah. Kita menambahkan speaker. Tapi speaker itu seharusnya tidak mengganggu area. Orang yang menyaksikan. Ataupun juga sebaliknya orang yang sedang berada di panggung. Dengan teknik ini kita bisa membalik polaritas speaker yang ke arah panggung. Itu akan mengurangi pembesaran yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau Anda berada di dalam mengeset satu sound di dalam ruangan. Demikian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan daripada kita semua. Salam suang Profesional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.